Nah, saya pikir Mahkamah Konstitusi juga mempunyai putusan-putusan MK yang mengatakan bahwa konflik of interest ini tidak perlu dilakukan oleh calon, tetapi juga boleh oleh pihak-pihak yang justru memberikan keuntungan. Nah, inilah yang tadi saya katakan. Apakah putusan ini akan mendiskualifikasi Gibran? Dan jika mendiskualifikasi Gibran, dan Gibran itu kita katakan dia berhalangan tetap karena akibat diskualifikasi, maka menurut undang-undang pemilu, toh presiden terpilih itu tetap dapat dilantik menjadi presiden. Saya pikir ketiadaan wakil presiden itu juga pernah kita alami. Itu bisa saja gitu kan. Katanya presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Nah, jadi itu bisa di dalam undang-undang pemilihan umum kalau wakil presidennya, wakil presiden terpilih itu berhalangan tetap. Dan berhalangan tetapnya di sini, saya katakan sebagai akibat diskualifikasi dari yang dilakukan oleh MK. Presiden terpilih tetap bisa dilantik dan dia tidak akan ada didampingi oleh wakil presiden. Dan itu di dalam sistem ketatanegaraan. Itu sangat dimungkinkan. Ketiadaan wakil presiden tidak kemudian menjadikan lumpuh gitu ya. Penyelenggaraan negara menjadi lumpuh. Karena presiden dapat saja kemudian melakukan kebijakan, membuat keputusan-keputusan kebijakan-kebijakan dengan menurut caranya yang tidak bertentangan dengan konstitusi, tidak bertentangan dengan undang-undang dasar untuk menjamin penyelenggaraan negara sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip undang-undang dasar 1945. Terima kasih.